Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku pengen share ke kalian semua aplikasi apa yang harus kalian punya Kalau misalkan kalian tuh mau jadi kreator di tiktok affiliate Jadi misalnya kalau misalkan kalian mau jualan di tiktok, itu aplikasi yang wajib banget kalian punya Apa gitu ya, dan aku bakalan share supaya itu bisa memudahkan kamu nih pemula Kalau misalkan mau editing, atau misalkan kamu mau prepare gitu ya Persiapannya seperti apa, langsung aja simak video berikut ini Dan jangan skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua ya Jadi aku tuh mau share dulu ke kalian semua nih beberapa editing yang aku pakai Atau beberapa editing yang ada di channel aku, atau yang berada di akun aku gitu ya Nah ini adalah beberapa editing yang aku masukin ke video youtube aku Nih editingnya kayak gini Ini sebenernya ada soundnya, cuman aku off karena aku offin supaya kalau di youtube tuh suka kena pelanggaran gitu ya Jadi sebenernya ini ada musiknya, musiknya tuh kayak musik jeduk-jeduk pasti kalian pada tau ya Nah ini juga beberapa editing aku Nih ini kayak editing untuk kalimat-kalimatnya Dan juga ada editing kayak gini Nah kayak gini ya Aku bakal spill beberapa aplikasinya gitu yang harus kalian punya Tapi sebelum itu aku mau infoin hasil check-outan orang dari editing-editing video aku Kita masuk dulu ke tiktok shop untuk kreator Kemudian masuk ke komisi apa kemana ya Kita kesini deh ke data hari ini Data hari ini belum ada yang CO ya guys Sekarang bener-bener masih pagi banget Dan aku mau infoin Custom aja ya Custom selama Kayaknya dari tanggal 20 ya Sampai tanggal 20 lagi sebulan gitu ya Nah ini yang data utamanya di 6.500.000an Nah ini adalah video-video yang berhasil di check-out oleh orang-orang Dan ini tuh guys dari hasil check-outan videonya tuh video editing semua gitu Jadi kayak video yang memang bukan aku bikin video original gitu ya Tapi ini adalah video kayak screenshot foto ya Ini ada beberapa orang yang CO Dan aku mau infoin ke kalian semua beberapa aplikasinya Yuk kita langsung aja Yang pertama kamu harus banget punya aplikasi CapCut namanya ya Jadi editing ini tuh ada template jedak-jeduk gitu Yang bisa kalian pake Jadi kayak misalnya nih template kayak gini Ini adalah beberapa template yang bisa kalian gunakan untuk promosiin produk-produk Atau misalnya yang kayak gini nih Nah jadi kayak bener-bener Bermanfaat banget gitu ya Buat kamu konten kreator pemula yang pengen editing Foto-foto atau video-video Untuk di-share di akun TikTok ya Kemudian selain ada Misalnya ada template-template kayak gini Ini kan kayak berguna banget ya Untuk kita yang pengen explore gitu loh Misalnya kayak kontennya apa lagi ya Yang di-edit gitu Ini bisa banget jadi referensi Kayak misalnya kita bingung Aduh editingnya mau kayak gimana Gak usah bingung Kamu bisa aja cari referensinya dari si CapCut Mau template yang kayak gimana Itu jadi bisa Apa namanya Kayak ide gitu ya buat kamu Selain pake template-template Kamu pun bisa editing sendiri Kayak misalnya nih Aku kan editing video untuk konten aku Tapi videonya itu bukan yang screenshot foto Jedak-jeduk gitu Tapi kayak udah editing video record sendiri gitu Kalian bisa pake font Fontnya tuh yang kayak gini guys tuh Yang kayak misalnya yang menarik ya Font estetik-estetik tuh banyak banget nih Contohnya aku kasih tau Jadi fontnya itu Dia kayak udah kekinian gitu loh Kayak bener-bener mendukung banget Untuk kita Kalau misalnya kita tuh mau bikin Si tulisannya itu Fontnya misalnya kayak Font yang miring Atau misalnya yang bold gitu Yang caps lock dan lain-lain Itu bisa banget kalian cari disini Karena super banyak banget Kalian bisa pilih dengan Maksudnya dengan Pilihan yang kalian pengen Terus ada gaya dan efeknya juga tuh Misalnya efeknya mau kayak gimana Mau pink jadi atau mau warna merah Ada animasinya juga Cuman ada yang berapa yang pro Kalau yang pro itu berarti kalian gak bisa pake Karena berbayar ya Tapi kalau misalkan kalian berani bayar Ya bayar aja gitu Berarti nanti kamu bisa Menggunakan semua Apa namanya Yang pro-pro kayak gini Kalian bisa pake semua gitu ya Itu untuk animasinya Kemudian Nih kalian bisa tau Disini tuh ada efeknya gitu loh nih Filternya juga banyak banget Kamu bisa pilih Ini tuh kayak lebih Untuk mencerahkan video kamu Dan lain-lain gitu ya Jadi menurut aku kalian wajib banget Punya aplikasi CapCut Kalau misalkan kalian menjadi Konten kreator di TikTok Untuk nyari cuan di TikTok affiliate Karena ini berdampak Sangat besar banget sih Kalau menurut aku ya Di akun aku khususnya gitu ya kan Terus selain itu Selain template Kemudian editing udah pasti ya Aku juga banyak banget editing Di si CapCut ini Dan yang kedua Kamu harus banget punya Aplikasi Pinterest Nah aplikasi Pinterest ini Bisa jadi referensi kamu Kalau misalkan kamu juga bingung Aduh konten apa lagi ya gitu Terus kayak Review-review kayak gini tuh Bermanfaat banget loh Buat kalian Jadi kayak misalnya nih Kehilangan ide Atau misalkan Kalian bingung ya Mau editing kayak gimana Disini ada referensi-referensi loh Sebenernya sih bukan Bukan ambil videonya Tapi kita bisa lihat Kayak oh ngapain lagi sih Editing apa sih Aku sih kayak gitu ya Karena disini tuh kayak Banyak banget Hal-hal yang bisa kita ambil Kayak misalnya urutan backup Untuk pemula tuh Bisa kalian share di konten kamu Kalau misalkan Niche-nya skincare kayak aku Kalau aku kan skincare ya Cuma kalau kalian bisa bebas sih Sebenernya gak niche skincare doang Kalau aku Kalau misalnya udah bingung Aku cari referensi dimana Disini Aku biasanya scroll-scroll-scroll Ya karena disini banyak banget Kayak Hal-hal yang bermanfaat Yang bisa aku ambil Untuk ide-ide konten aku Gitu Misalnya kayak urutan skincare Ini pake emina Kamu pun bisa jadiin konten Gitu ya Nih Tips kulit Tuh banyak banget ya Pokoknya tuh bisa Jadiin Apa ya Referensi aja sih Sebenernya supaya tuh kamu Juga bisa Explore gitu Jadi kayak gak kehabisan Konten gitu loh Untuk Kita yang mau Konten di Si tiktok Ya ini beberapa List aja sih Ya yang biasa aku Liat-liat Atau yang biasa aku Scroll-scroll Di pinterest Untuk cari ide gitu Terus Aplikasi yang selanjutnya Adalah InShoot Sebenernya Aplikasi InShoot tuh Mirip-mirip Dengan CapCut sih Cuman bedanya Kalo di InShoot Aku kayak Cuman lebih editing Ke Video Gitu-gitu ya Sebenernya Gak pake InShoot pun Gak masalah Cuman kalo yang nyaman Di InShoot Biasanya mereka Bakalan pake InShoot Terus gitu Untuk editing videonya Juga lumayan lengkap Coba ya kamu Tuh Ya Jadi untuk editing videonya Itu lumayan lengkap juga Ada stiker Ada text Ada filter Ada musik Dan ada split juga Kemudian ada Animasinya Kecepatannya juga ada Ya Tergantung Kalian nyamannya Editingnya pake apa Kalo aku Kadang pake InShoot Kadang juga pake CapCut Gitu loh Jadi buat kamu pun Kalo misalkan kamu Pengen Pake aplikasi dua-duanya Ya gak masalah Tergantung Enaknya kalian Editing pake apa Itu sih ya Yang aku pake Pada saat Editing Konten di TikTok Affiliate Oke guys Jadi itu dia Untuk Saran dari aku Ya Kalo misalkan kalian Pengen Jadi konten kreator Ya harus punya Beberapa aplikasi Yang menurut aku tuh Bermanfaat banget gitu Dan hampir Banyak banget Yang CO juga Hasil editing Yang aku lakuin Di aplikasi ini Gitu Oke temen-temen Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you On my next video Bye 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 bye